Indonesia merupakan negara kepulauan maritim yang kaya akan sumber daya alamnya yang luar biasa. Dengan luas wilayah 8,4 juta km2, yang mencakup 17.504 pulau, 108.000 km garis pantai, dan luas laut sebesar 5,8 juta km2. Indonesia dianugrahi sebagai negara dengan biodiversiti tiga terbesar di dunia. Kekayaan alam ini merupakan anugrah dan juga tanggung jawab yang besar. Sudah menjadi peran setiap masyarakat Indonesia untuk menjaga dan mempertahankan apa yang menjadi bagian bangsa kita. Salah satu kekayaan terbesar bangsa Indonesia adalah hutan mangrove. Manggrove dapat menyuburkan tanah di sekitarnya, menjadi hunian bagi ikan-ikan kecil dan tepiting, menjernihkan air, melindungi pantai dari erosi karena mengadang kempasan ombak secara langsung, mengatasi banjir kawasan pesisir, dan mangrove merupakan vegetasi yang tumbuh dipengaruhi oleh kadar garam serta adanya aliran sungai yang berair tawar. Sehingga, pada umumnya, hutan mangrove berada di muara-muara sungai, di tepi pantai yang cukup terlindung oleh empasan dan gelombang air laut. Merujuk data Badan Pusat Statistik per Desember 2021, luas ekosistem mangrove atau bakau di Indonesia mencapai 3,63 juta hektare, atau sebanyak 20,37 persen dari total dunia. Ekosistem mangrove merupakan kekayaan sekaligus solusi yang layak kita lestarikan. Manggrove berperang penting untuk menjadikan Indonesia sebagai paru-paru dunia. Pasalnya, ekosistem mangrove memiliki kemampuan untuk menyimpan cadangan karbon 4-5 kali lebih besar dibandingkan hutan dan atan. Sehingga, upaya perlindungan dan pelesarian mangrove Indonesia penting dilakukan. Sayangnya, sekitar 637 ribu hektare mangrove di Indonesia masuk dalam kategori kritis. Ini menjadi bukti urgensi bagi sebanyak-banyaknya orang untuk mengambil peran dalam restorasi mangrove. Oleh sebab itu, gotong royong implementasi gerakan nasional revolusi mental bersama seluruh masyarakat Indonesia, sinergi dengan gerakan nasional menanam 10 juta pohon untuk menjaga kesatuan wilayah Indonesia, berdampak pada promosi destinasi wisata super prioritas, dan peningkatan ekonomi secara kreatif untuk Indonesia pulih lebih cepat dan bangkit lebih kuat. Gerakan gotong royong ini juga diperluntukkan untuk menjaga kesatuan wilayah dengan climate change action, atau merupakan aksi nyata memperbaiki sekitar 637 ribu hektare lahan mangrove yang rusak untuk Indonesia. Lokasi penanaman mangrove akan dilakukan di seluruh provinsi Indonesia. Program ini merupakan sinergi dari seluruh elemen Indonesia, dan merupakan sarana edukasi pendidikan dan penetapan wilayah-nilai bangsa. Program Satu Tiket Satu Mangrove mendukung geopolitik Indonesia dengan menjaga keutuhan dan kesatuan wilayah.